Di Youtube untuk pembelajaran teman-teman, bukan untuk yang lainnya. Nama Sala ya? Bapak. Bapak. Bapak lah. Kita datang. Youtube-nya Youtube Bapak nanti baru belajar lah. Oke, kita live now. Would you mind someone lead for pray, please? Satya, maybe Satya. Pimpin doa. Iya, Pak. Would you mind to lead for pray? Baca doa, pimpin, baca doa. Uh, before we start this study, we pray together. Begin. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to listen about vital signs. So, I hope we are not taking long. It could be about 40 minutes until one hour. So, please listen carefully and more attention so you get something for this lesson. And this one as well we record to Youtube. So, after you finish this one, if you're not able to understand, you can see again in the Youtube. Okay, teman-teman nanti, ini listening ya, tentang vital signs. Pepetannya muncul? Muncul. Okay, anyone know what is vital signs? Vital signs, anyone knows? Ada yang tahu, vital sign itu apa? Sifa, ada Sifa. Monitor Sifa. Sifa. Sifa, do you know what is vital sign? Apa aja sih vital sign itu? Kenapa, Pak? Vital sign itu apa aja? Kayak tekanan darah gitu bukan, Pak? Yes, blood pressure and then what else? So, tubuh gitu bukan, Pak? Ya, temperature and then? Anything else? Fals ya, Nadi. And then the last one is, could be oxygen. Respirasi. Ya, ya, respiration rate. Itu vital sign ya. Jadi teman-teman harus tahu, ini kan bagaimana kita mendengarkan caranya mungkin nanti terus pertanyaan. Itulah vital sign. Yang tadi, vital sign itu empat ya. Respirasi rate, blood pressure, and then pulse. And then what else? Sistem terakhir, ya, sport. So, it's really important for passion ya. So, you have to know how to do it, how to explain, to check the vital sign. Jadi harus tahu bagaimana cara mengukur hasilnya dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, kalau itu mah biasa mungkin ya. Teman-teman udah diajarin mengukur tanda-tanda vital? Sudah ya? Sudah belum praktek di lab? Belum. Belum, Pak. Oh, belum pernah? Ya, belum. Oh, belum pernah ya. Oke, maybe soon. Oke, I thought she already get the vital sign in the lab. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman dengerin listening-nya. Ada di sini-nya langsung isi aja nanti ya. Ini, the nurse is checking the patient and then they are weighing and measuring patient. Jadi, we encircle the correct one. Jadi, nanti teman-teman tulisnya langsung di kertas, di masing-masing. Yang mana yang disebutkan dalam pertanyaannya ya. Ada kan 1,16 meter, 160 meter yang mana nanti tergantung dari listening-nya ya. Clear? Jelas nggak? Teman-teman jelas nggak pertanyaannya? Oke, jadi ada listening nanti ini isi. Ya, langsung isi. Nanti gue akan ditanya satu-satu ya. Oke, Bapak harus buka dulu. Ini kayaknya harus stop dulu. Harus di set of things. Nanti dengerin ada suaranya tidak ya. Unit 3, vital signs. Recording 18. One. Oke. Can you stand here while I measure you please? Oke, that's 1,60 meter. Thanks. You can stand down. Sudah siap, teman-teman? Siap nggak? Siap ya? Bapak setel itunya, kemudian cek yang itunya yang mana. Yang betulnya. Ya, kita mulai lagi ya. Unit 3, vital signs. Recording 18. One. Can you stand here while I measure you please? Okay, that's 1 meter 60. Thanks. You can step down now. Two. How much do you usually weigh, Martin? Around 72 kilos, I think. Three. How tall are you now, Laurie? I'm 1 meter 34 centimeters. Four. I've put on a few kilos lately. Well, let's take a look. Okay. You're at 89.5 kilos at the moment, Joan. Five. Can you put baby Matthew on the scales, please, Kelly? Thanks, that's great. Let's see. He now weighs 22.25 kilos. He's doing okay. Six. Now, let's see how much you've grown since last time. Okay. 1 meter 40. You've grown over 2 centimeters. Yeah. Okay, teman-teman, ada apa namanya? Udah, mau diulang lagi atau udah dapet jawabannya? Ulang, Pak. Ulang, Pak. Okay, kita ulang lagi sekali lagi, ya. Nah, fokus. Unit 3. Vital Signs. Recording 18. 1. Can you stand here while I measure you, please? Okay, that's 1 meter 60. Thanks. You can step down now. 2. How much do you usually weigh, Martin? Around 72 kilos, I think. 3. How tall are you now, Laurie? I'm 1 meter 34 centimeters. 4. I've put on a few kilos lately. Well, let's take a look. Okay. You're at 89.5 kilos at the moment, Joan. 5. Can you put baby Matthew on the scales, please, Kelly? Thanks, that's great. Let's see. He now weighs 22.25 kilos. He's doing okay. He's doing okay. Six. Now, let's see how much you've grown since last time. Okay. 1 meter 40. You've grown over 2 centimeters. Okay, I think that's it. We are getting another listening later on. Okay, if someone, I will ask someone, and would you please show your video, ya? Jadi, kalau yang disebutkan Bapak, nanti tujukan videonya, ya? Bapak mau nanya, nih. Fina Andini. Fina. Saw your video, Fina. Fina, number one. Which one is the right one? Wait, Pak. But the, what are you, what did you listen about number one? Which one is the correct one? Fina? Fina? Sixteen. Yang itu, Pak. It's not clear, Fina. What is it? One, what, apa? One, berapa? Sixteen. All right. All right. Oops. Okay. Okay. All right. Terima kasih. 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 utami putri. Utami putri. terima kasih. 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 Oke, kita mulai ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman untuk yang ini, teman-teman matchingkan aja lah ya. Matching. Contohnya mau dikasih contoh dulu? Iya, Pak. Oke, contohnya blood pressure. Blood pressure kira-kira yang mana? The blood pressure is match with? Apa? A, B, C, D. Which one? B for Bandung atau D for Delta? D ya. D for Delta. So, blood pressure is the force with which blood travel around the body. Oke, itu ya. Repeat by... Siapa yang belum disebut sih? Tuti Alawia, Tuti monitor, Tuti. Tuti. Ya, Pak. Oke, Tuti repeat after me, Tuti. Blood pressure. Blood pressure. The force with which blood travels. The force with which blood travels. The force... Yeah, travel around the body. The force with which blood travels around the body. Oke, thank you. Oke, isi yang nomor 2 nih. Files. Oke, Files yang belum siapa. Sri Handayani. Files. Sri, monitor. Sri. Iya, Pak. Oke, Sri. Files. Which one do you think the right one? A, B, C. A, B, C. Terus, tinggal pilih. Mana, Risa? Sri, pilih Sri. Pals. Which one is it? Guess aja terka kalau nggak tahu. Nggak apa-apa. A, B, C. Berarti itu tiga. Tinggal tiga. Si. Pals. Ya, pals itu apa? Nadi ya. Nadi yang mana? Sri. Harus interaktif biar. Oke, C. Oke, dibacain Sri. It's the right answer. Betul ya jawabannya. Oke, pals. Terus apa? How many times the heart? Heart. Heart bacanya nanti. Sri, repeat after me, Sri. Pals. Pals. How many times the... Repeat aja. Repeat, ikutin aja. How many times? How many times the heart beat? The heart beat? Per minute. Per minute. Oke, thank you. Thank you, Sri. Number selanjutnya, number three. Yang belum siapa yang belum? Selviana, Junior. Ada nggak Selviana? Selviana. I think he is on, but it's not an answer. Selfie. Napa selfie. Siti Nurfala. Siti? Oke, Siti number three. Rate of respiration. Which one is it? Number A. Oke. Betul ya. That is the right answer. Oke, repeat after me, Siti. Rate of respiration. Rate of respiration. 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 How many times? How many times? A person breath per minute. A person breath per minute. Oke. Thank you. The last one. Ini harus bisa, masalah nggak bisa. Ini the last one yang belum. Which one is it? Now it's only 18 people. Selviana. Masih ada Selviana? Iya, Pak. Selviana. The last one number four, Selviana. Me. Ya, the last one. Oke, temperature. Repeat after Selviana. How hot the body is. How hot the body is. Temperatur. Ya, thank you. Betul ya, teman-teman. Udah ya. Ini jawabannya berarti. The blood pressure, the force with blood travel around the body. Berarti nomor satu is D. Nomor two is C. Nomor three is A. And nomor four is B. Oke. Carry on. So, listening 20. Underline the stress silabus. Jadi, teman-teman ini tinggal di garis bawahin nanti kedengerannya yang ditekankan angka apa, hurufnya yang mana. Tinggal pilih nanti ya. Underline the stress silabus. So, hanya di garis bawahin nanti yang mana yang penakanannya kuat. Contohnya Selviana gitu kan dibacanya Selviana. Berarti selnya yang stress silabusnya. Seperti itu ya. Nanti ditandain ya. Kita coba ya. Clear ininya, instruksinya enggak? Jelas enggak? Teman-teman dengerin suara yang ditekankan huruf mana? Huruf atau berapa huruf boleh ya. Bukan hanya satu huruf. Mungkin ada dua huruf. Bungi tiga huruf ya. Jelas? Jelas enggak? Jelas enggak? Jelas, oke wake up ya bangun ya teman-teman udah siang nih bangun. Oke, fokus. Kita listening sekarang itu ya. Jadi teman-teman dengarkan kemudian instruksinya apa. Oke, kita ke apa namanya. Oh katanya Bapak aduh liar enggak bisa ya. Kalau pertama kali enggak apa-apa. Yang penting kita berarti mau berusaha ya. Ini listening 21 ya tadi. 21 atau 20? 20. Listening 20 ya, oke. Dengerin teman-teman ini listeningnya. Oke. 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 Mau lu ulang lagi? Diulang lagi? Enggak ada suaranya, Pak. Enggak ada suaranya, Pak. Enggak ada suaranya. Kirain kamu puluh lagi listeningnya. Oke, sebentar. Kok hilang lagi ya suaranya sebentar. Sebentar, sebentar. Oh iya, ini berubah posisi. Sebentar, ya berubah posisi. Oke, sekarang ada lagi ya. Oke. PPT-nya ada? Ada, Pak. Ada ya, oke. PPT-nya ada. Kemudian pemostel ipunya. Kirain ada tadi. Maaf. Oke, suaranya kasih tahu kalau enggak ada nih. Ada suaranya. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Oke. Pulse oximeter is used to measure how much oxygen there is in a patient's blood. The oxygen saturation. Four. A stethoscope is used by a nurse to listen to heart sounds. Five. A sphygmomanometer is used to measure a patient's blood pressure. Moe diulang? Ulang. Oke. Nanti teman-teman tinggal tulis ya. Jadi, Bapak harapan you are make note ya. Buat catatan di bukunya. Nanti kalau enggak ngerti tanyakan. Kemudian ini kan tulis. Kemudian teman-teman yang ditekankan hurufnya. Atau satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf di garis bawahi, underline ya. Oke, kita ulang lagi. Sekali lagi. Unit 3. Recording 20. One. A digital blood pressure monitor is used to measure a patient's blood pressure. Two. A thermometer is used to measure a patient's body temperature. Three. A pulse oximeter is used to measure how much oxygen there is in a patient's blood, the oxygen saturation. Four. A stethoscope is used by a nurse to listen to heart sounds. Five. A sphygmomanometer is used to measure a patient's blood pressure. Okay. Nanti pilih ya. Okay, we are going to. Vina, Vina. Number one. Which one is the stress syllables? Yang ditekankan di apa katanya? Digital. Nanti. Ini kan bukan word ya, bukan kata. Jadi nanti sebenarnya dalam satu kata itu belum tentu semuanya ditekankan. Ya tadi digital. Ya di. Berarti di-nya ditekankan. Digital blood pressure monitor. Okay, repeat after me, Vina. Digital blood pressure monitor. Digital blood pressure monitor. Nanti blood-nya dibaca jadi blood. Blood pressure monitor. Digital blood pressure monitor. Digital blood pressure monitor. Nanti blood-nya ayah. Jadi ayah ingat ya, blood itu jadi blood pressure monitor. Okay, thank you. Artinya ini berarti pengukuran tekanan darah secara digital. Yang tinggal dipasang, dipencet, langsung keluar nanti hasilnya. Okay. Itu ya. Kemudian number two. Bunga Marcela. Bunga. Nanti yang disebut tunjukkan videonya ya. Kayak tadi ada gambarnya, tapi nggak ada orang ya nanti ya. Bunga, monitor bunga. Nggak ada juga bunga. Okay. Soalnya sedikit teman-teman yang masuk, kita cuma 23 orang ya. Berarti yang lainnya kemana. Nanti Satya, mohon di-list Satya yang tidak hadir ya. Tuti Alawu ya. Udah pada harus. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Tuti hadir. Cuma ini yang hadir di sini cuma 23, berarti kan selain yang lainnya nggak hadir gitu. Tuti. Number two, Tuti. Which one? Tunjukkan videonya sebenarnya ya. Bapak ingin teman-teman tunjukkan video. Bapak belum mandi, Tuti, Bapak. Yaudah. Oke. Number two apa? Yang ditekankan apa tadi? Apanya? Ter. Tadi yang pertamanya ya. Ter. Jadi ter-nya agak tekan. Ter-mometer. Jadi mometernya itu nggak terlalu dikantan. Jadi termometer. Oke. Tuti, repeat after me. Termometer. Termometer. Apa termometer, Teh? Tau lah ya termometer. Iya, tau. Oke, thank you. Stella Ventica. Stella. Saw your video and which one is the stress syllabus. Stella, ada Stella? Kita bolak-balik karena cuma sedikit. Hadirin. Resa, purnama resa. Iya, Pak. Resa, number three resa. Yang ditekankan apa tadi? Speak. Number three. Oh. Fools oximeter. Fools oximeter. Yang ditekankannya itu pulse oximeter. Fools-nya ditekannya. Pulse oximeter. Oximeter. Berarti ada dua pal sama oximeter. Tahu ya ini untuk, pernah lihat ya? Untuk mengukur oksigen saturasi yang ditemper di ujung jari ya. Nantilah kalau belum pakai. Iya, Pak. Iya. Kemudian number four. Siti, ada Siti sekarang? Siti? Oke, Siti number four. Siti. Nanti yang ditekankan apanya, Siti? Stetoskop. Jadi, statnya. Stetoskop. Jadi, statnya agak ditekankan. Stetoskop-nya ini agak kurang. Stetoskop tahu ya. Stetoskop itu ya untuk ngecek. Suara, jatung, paru, dan sebagainya. The last one. Oke, the last one. Dendy, monitor Dendy. Videonya di-onkan ya kalau disebutnya. Semuanya aja nanti. Dendy, the last one. Number five, Dendy. Yang ditekankannya di mana tadi? Agak kenceng suaranya gitu. Agak ditekan. Speak-nya. Tadi ada agak kenceng ya. Speak-mo. Speak-mo. Itu kencengnya. Speak-mo manometer. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan langsung. Oke. Sekarang ke listening 21. Ini teman-teman harus, ini ada dua kasus. Yang atas number one, yang bawah number two. Nanti dengerin suaranya. Yang conversation-nya. Kemudian tuliskan. Yang BP itu blood pressure and then T to pulse. RR respiration rate and T temperature ya. Nanti tinggal isi ya. Kita lihat ini listening 21. Masih on? Fokus nggak teman-teman? Masih on nggak? On ya? Masih Pak, masih ingin. Oke, semangat. Kita kan mau, Bapak juga nggak mau bikin ini. Suaranya ada? Recording 21. Oke. Fokus, fokus, ya. I can't find Mr. Jamieson's OBS chart. It's in the ward. I'll go and get it. Thanks. Got it? I want to check his OBS for the last hour. Right, so his temperature is at 37, so that's okay. Pulse is at 128 and respiration rate is still high at 33 breaths per minute. And his blood pressure? It was 220 over 140. It's 120 over 80 now. Two. Hello, is that Mr. Zhu? It is. How can I help you? Your registrar asked me to pass on the latest readings for your patient. She thinks there's a problem. Ah, you mean Daniel Samson? Can you read them out to me? Sure. His pulse is 78 beats per minute, temperature 37.5, blood pressure is 89 over 66 and respiration rate is 20. Okay, tell Dr. Clement I'll be down in a minute. Cepat ya, tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Respon atau Bapak Tia nanya kalau nggak ada Tia takutnya kedengeran atau tidak. Oke, sekali lagi fokus. Nanti ingat ya, ini tinggal tulis. Berarti kalau pals, CFP, tulisannya BP, blood pressure, anti-temperature, and RR respiration rate. Ingat, berarti ingat kata-katanya berapa nanti ya. Teman-teman kan kalau di rumah sakit nanti akan gitu. You are, maybe the doctor will ask you and even your friend will ask you about the vital sign. Nanti teman-teman dokter atau perawat nanya. Itu harus jawab berarti ya. Oke, dengerin lagi ya. Unit 3, recording 21. One. I can't find Mr. Jameson's OBS chart. It's in the ward. I'll go and get it. Thanks. Got it? I want to check his OBS for the last hour. Right, so his temperature is at 37, so that's okay. Pulse is at 128, and respiration rate is still high Can you read them out to me? Sure. His pulse is 78 beats per minute, temperature 37.5, blood pressure is 89 over 66, and respiration rate is 20. Okay, tell Dr. Clement, I'll be down in a minute. Thanks. Okay, teman-teman ya. If you think it's really hard to hear that, pikir susah gitu kan mendengarnya, gak apa-apa kan kita lagi belajar ya. Okay, Bapak ingin tahu, Rick ini siapa? Rick, Rick. Ada tulisannya R-I-K-A-Q. A-R-I-K, Pak. Oh, Rick. Rick, monitor A-R-I-K. Pakarnya bahasa Inggris, Pak. Aduh. Okay, Rick. Rick. Yang paling atas nih, yang listening one-nya. Pulse, respiration rate, and temperaturnya berapa tadi? Sebutin aja. 36, bukan Pak tadi, T? Temperatur. Okay, gak apa-apa, Sok. Please dulu sama Ari. So, temperature is 36, and then respiration rate-nya berapa? respirasinya. Respirasinya. Ini. Bentar. Terdisik. Terus, T. Apa yang kedengarnya, Rick? Bentar, Pak. Lupa, Pak. Pulse-nya, ada pulse. Oh, 23, Pak. 23. Oke, pulse-nya berapa tadi? 23. Nadi, Nadima itu tinggi punya 23. Nadima 60 sampai 100, normal juga. Nadi, Nadi. 100. Berapa tadi? 128, ya. Jadi, teman-teman, nanti kita dengerin lagi, ya. Tulis aja dulu. Thank you, Ari. Temperatur tadi bilangnya 37, ya. Berarti kan 37 derajat Celsius, ya. Kalau di dalam bahasa ini berarti kan 37 degree Celsius. And then, pulse, ya, berarti Nadinya, pulse tadi 128, berarti 128. And then, RR, respiration rate-nya, katanya still bit high, ya. Berarti agak tinggi, apa? 33 bit per menit. Berarti 33 per napasannya. Oke, now, nanti kita dengerin lagi, biar teman-teman itu. Oke, siapa yang belum di sini? Linda Octavia. Linda, show your video and listening, apa namanya, yang keduanya, nih. Isinya apa? BP, pulse, RR, and termperatur. Ada, Linda? Linda? Bapak akan cek, ya. Kalau teman-teman ditanya enggak ada, berarti kan apakah cuma join Zoom, kemudian kemana, gitu kan. Oke, Asep Dhani aja. Asep Dhani, monitor. Nanti di Alpain, kebapak-bapak ada yang hadir di sini, tapi tidak respon, ya. Oke. Kalau yang enggak ada, kebapak di Alpain, ya. Ini kalau yang enggak respon, nih. Hadir, tapi enggak. Pada putus-putus, wapak suaranya. Tapi kan kedengeran mungkin yang dipanggil. Oke, Sela. Sela Ventika, Sela. Kalau pakai HP, teman-teman mungkin cek sinyalnya, ya. Apakah 4G atau... Sela, monitor Sela. Iya, Pak. Oke, Sela, nomor 2, nih. BP, pulse, RR, dan termometernya berapa aja tadi yang kedengeran? Yang Sela tulis aja tadi berapa aja. Sela juga, Pak Pak Pak. Sela. Sela. Iya, Pak. Oke, Sela. Sebutkan blood pressure-nya berapa tadi yang kedengeran? Beauty, blood pressure. Kalau enggak apa-apa, enggak kedengeran, Pak. Yang kedengerannya apa aja tuh yang kedengeran? Sela. 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 Yang... Yang nomor 2, yang ini, nih. Yang ini, nih. Boleh. Pulse-nya berapa, pulse-nya? 120. Oke, terus. RR, respiration rate-nya berapa? Ada yang bisa bantu tadi? Satya, tahu Satya, monitor Satya? Satya, yang tambahin, bantuin, Sela. Yang BP-nya berapa tadi? Satya, yang kedengerannya aja suaranya. Enggak? Pulse-nya enggak kedengeran juga? Enggak, Pak. Cepet banget. Yang BP-nya tadi teman-teman, tulisin aja tuh ya. Blood pressure-nya 89 over 66. Berarti 86, per 66. Tulisin ya. Pulse-nya tadi sebutin 78. RR-nya, respiration rate-nya tadi 20, ya. 20, berarti. Kemudian temperaturnya 37.5, ya. Berarti 37,5, ya. Oke. Satya aja, Satya. Satya, monitor Satya. Repeat after me, Satya, ya. Blood pressure is 89 over 66. Halo, Pak. Blood pressure. Blood pressure. 89 over 66. 89 over 66. Over 66. Berarti 89,66, ya. Kalau nggak ngerti nanti tanyainya teman-teman, ya. Don't hesitate. Jangan malu-malu. Oke, temperature is 37.5. The temperature is 37.5. 0.5. Degree Celsius. Degree. Degree Celsius. Ya, nanti gitu, ya. Jadi, teman-teman, berarti kan 37.5 derajat Celsius, ya. Oke. And pulse. Pulse is 78. Pulse is 78. 78, ya. Nanti bisa ditambahin, ya. 78 bit per minute. Tapi 78 orang ngerti, lah. 78. And then the last one. Respiration rate is 20. Respiration rate is 20. Ya, gitu ya. Jadi, penapasannya 20 nanti, ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau nggak ngerti, tanya aja, ya. Nggak usah. You have to get something from this class, ya. Jadi, harus ada yang dapat, ya, teman. Kalau nggak ngerti, ya. Apa namanya. Bapak nggak harus bisa semua, gitu. Tapi yang penting ada, apa namanya. Konfirmasi, tanya, ya. Kalau nggak ngerti, ya. Oh, Bapak susah, ya. Kan belajar, namanya juga. Nanti teman-teman diharapkan kalau udah selesai ini, nanti belajar lagi, ya. Belajarin. Karena ini, Bapak, materinya emang kan disilabusnya gitu, teman-teman. Listening vital sign. Harus mendengarkan. Berarti Bapak nggak boleh. Itu juga, tetap harus listening, ya. Jadi, kalau ada yang ditanyakan, nanti tanya, ya. Jadi, teman-teman harus ngerti, lah. Oh, Bapak, saya nggak ngerti, abjad-nya juga. Nah, nanti kan jadi bahan pelajaran buat teman-teman untuk mencoba di rumah, mungkin baca lagi nanti, ya. Ya, Pak. Itu ya. Oke, kita lanjut, ya. Ini taking vital sign, ya. The instruction, ya. Instruksinya seperti ini. Bapak ingin satu orang FIDI Andini monitor FIDI. FINA, sorry. FINA Andini. Ya, Pak. FINA? Udah mandi tadi, tadi belum? Tunjukin videonya, FINA. Oh, iya. Oke, FINA. Repeat after me, FINA. Yang lainnya, mohon untuk mendengarkan, ya. Biar tahu juga. FINA, oke. Could you just open your mouth for me, please? Could you just open your mouth for me, please? Jadi, could. Nanti bacanya FINA, could, ya. Jadi, U, L-nya jadi hilang. Could you, gitu, ya. Ya, Pak. Could you, oke. Number two. Can you put your head on one side? Can you put your head on one side? One side. One side. One side. Can you put your head on one side? One side. Oke, number three. Can you just roll up your sleep for me? Can you just roll up your sleep for me? Bacanya sleep, ya. Kayak tidur. Tapi sleep for me. So far. Can you just roll up your sleep for me? For me. Oke, thank you, Anfina. And Siapa yang belum gitu ya? Belum ditanya. Ada yang belum di? Asif Dendy, udah on sekarang? Asif? Jaringan? Oke, siapa lagi itu yang bisa? Asnanisa. Asnanisa. Ada Asnanisa? Sinyal, berarti ya. Siapa ini tuh yang ngomong? Ade aja, Ade Alma. Ade, monitor D. Repeat after me, Ade. Oke. So your video, Ade. Ade number four. Oh, yang belum monitor, Ade. Jadi kita lupa ya. Oke, Ade. Just repeat after me, Ade. Could you give me your right hand, please? Could you give me your right hand, please? Ya, nanti bacanya could ya, Ade. Could you? Could you? Jadi jangan cold ya. Jangan cold gitu. Could you aja. Oke, next. Could you relax and breathe normally for me? Could you hold your arm out straight? Could you hold your arm out straight? Ya, straight. Straight, ya, straight. Jadi, G-A-N. Oke, teman-teman. Ini gue pada artin ya, nanti. Makanya teman-teman catatan ya, biar kalau nggak ngerti, tulis aja artinya. Berarti, could you just open your mouth for me, please? Berarti, maukah kamu membuka mulut untuk saya? Maukah boleh? Artinya, maukah. Kita mungkin mau ngecek temperatur. Jadi, kata-katanya, could you just open your mouth for me, please? Number two. Could you put your head on one side? Ya, ini berarti kita. Maukah kamu memiringkan kepalanya ke satu sisi? Ya, mungkin kita ngomong apa tuh ya? And number three, number three ya. Can you just roll up your sleep for me? Apa ini maksudnya? Berarti, maukah kamu menggulung lengan bajunya? Ya, kan mungkin kita mau pasang, pasang, apa, stigmomanometer ya. Mau cek tekanan darahnya, kan harus dibulung ya tangannya. Lengan bajunya. Ini kata-katanya ini ya. Kata-katanya ini ya. Can you just roll up your sleep for me? Nah, gitu ya. Kemudian, number four. Could you give me your right hand, please? Nah, kita nggak tahu nih tangan yang mana. Berarti kan pilih salah satu. Mungkin mau cek pulse ya. Makanya kata-katanya, maukah kamu memberikan tangan kanannya? Right hand ya. Tangan kanan. Kemudian, kita mau cek respirasi rate-nya. Berarti pernafasannya. Could you relax and breathe normally for me? Ya, berarti kan, bisakah kamu, atau maukah kamu sampai gitu kan? Napasnya biasa aja, Bu. Untuk saya, atau nafasnya biasa aja. Number enam. Could you hold your arms out straight? Nah, ini mungkin kita mau, apa, mau, apa, apa, cek tekanan darah. Makanya tangannya, maukah tangannya ditahan, ya, lulus ya. Tangan-tangan ditahan untuk lulus ya. Gitu ya. Any question, ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas. Oke, nanti kalau nggak jelas disampaikan ya, teman-teman. Jangan. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi selesai ini ya. Sebentar lagi selesai. Nah, ini listening 27. Dengarkan dan jawab pertanyaannya. How does Anna feel? Berarti nanti dengerin ya. Apakah yang dirasakan oleh Anna? How does Anna feel? And then number dua. How does the nurse take Anna fast? Bagaimana perawat mengambil nadinya, ya. Bagaimana mengambil nadinya nanti. Kemudian number tiga. How does the nurse feel about Anna's temperature? Bagaimana nanti perasaan si perawat terkait dengan temperaturnya. Suhunya berarti, ya. Itu ya. Oke, Bapak ingin... Siapa yang ada ongai, ya. Ada Vera? Vera, monitor Vera. Nggak ada videonya lagi, Vera ini. Vera, videonya tunjukkan, Vera. Belum mandi juga. Oke, nggak apa-apa kalau belum. Aduh, nggak apa-apa. Kan Bapak mau ngeliat itu. Kan penting tutup aurat aja sebenarnya. Nggak mandi juga, nggak kelihatan ini. Oke, Vera. Nggak apa-apa, belum mandi juga. Nggak kelihatan, Vera. Ini Vera, repeat after me, Vera, ya. How does Anna feel? How does Anna feel? Oke, nomor dua. How does the nurse take Anna pulse? How does... How does the nurse take Anna pulse? How does the nurse feel about Anna temperature? How does... Kenapa ini ada siapa di sana, Vera? How does the nurse feel about Anna temperature? Oke, thank you, ya. Itu ya, teman-teman. Jadi, tulis sebisanya aja, ya. Berarti kan dengerin perasaan Anna seperti apa. Ini ada listening-nya soalnya, ya. Oke, kita dengerin listening-nya. 27, ya, tadi. Unit 3, recording 27. Good morning, Anna. How are you feeling today? Sleep okay? Hmm, not so bad. I'm a bit hungry, though. The auxiliary is coming round with the breakfast trolley in a few minutes, so I'll do your ops first, if that's okay? Yes, of course. Can you sit up for me, please? Good. Are you comfortable? Mm-hmm. I'll take your temperature first. Can you just put this under your tongue, please? Let's take your pulse at the same time. Can you give me your right hand, please? Mm-hmm. I'm going to use a little machine called a pulse oximeter. Mm, okay. I've never seen one of those. It will measure your pulse rate. I'll just clip the meter to your finger. That's right. Okay. I'll just record that on your chart first, and then we'll do your blood pressure. So, that's resps at 17, pulse 80, and 38 for your temperature. Is that good or bad? Well, your temperature is still a little high. Dr. Baxter will be here later on this morning. She'll give you more information. Unit 3, recording 27. Good morning, Anna. How are you feeling today? Sleep okay? Not so bad. I'm a bit hungry, though. The auxiliary is coming round with the breakfast trolley in a few minutes. So, I'll do your obs first, if that's okay? Yes, of course. Can you sit up for me, please? Good. Are you comfortable? Mm-hmm. I'll take your temperature first. Can you just put this under your tongue, please? Let's take your pulse at the same time. Can you give me your right hand, please? Mm-hmm. I'm going to use a little machine called a pulse oximeter. Mm-hmm. Okay. I've never seen one of those. It will measure your pulse rate. I'll just clip the meter to your finger. That's right. Okay. I'll just record that on your chart first, and then we'll do your blood pressure. So, that's resps at 17, pulse 80, and 38 for your temperature. Is that good or bad? Well, your temperature is still a little high. Dr. Baxter will be here later on this morning. She'll give you more information. Okay. 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 Siapa? Siapa tadi? Arik. Arik. Monitor Arik. 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 Ada, Arik. Ada kemana ini ya Allah. Arik, monitor Arik. Nggak ada. Nggak ada. Suara bapaknya kayak robot, teman-teman ya. Yang lain, Satya dengar nggak? Jelas nggak, Satya? Satya? Jelas. Kan berarti Arik yang lain jelas, berarti yang Arik berarti itu sinyalnya ya. Oke, yaudah lah. Ada yang dengar nggak tadi, teman-teman? Jelas. Nomor satu siapa yang dengar? Cuman sedikit, Pak. Oke, siap. Boleh lah, Vera. Oke, Vera. Nomor one, Vera. Nanti Arik berarti sinyal ya di yang lain kedengeran. Berarti sinyal, cek teman-teman. Kalau perlu naik genteng lah. You can... Maybe you have need to up ya. To the highest one. Oke, Vera, nomor one. How does Ana feel? Nanti apa katanya? Bagaimana perasaan Ana tadi? Feel? Hungry katanya ya. Hungry itu apa? Hungry itu lapar ya. Oke. Terus yang kedengaran lagi. Number two. Number two. Bagaimana perawat ngambil nadinya? Tadi gimana caranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Tadi yang di belakang kan oximeter tulisannya. Pals oximeter put in the finger ya. Jadi menggunakan oximeter. Nanti apa namanya? Pals oximeter disimpan di jari ya. Use pulse oximeter put in the finger. Oke, number three. Number three. Siapa yang kedengaran lagi? Satya, number three Satya. Ya. Satya juga mau bilang. Satya. Oke, kalau nggak ada. How does Dennis feel about Ana temperature? Berarti bagaimana perasaan perawat ya. Terkait dengan temperatur Ana. Katanya apa tadi? Temperaturnya little bit high ya. Jadi tulisinya temperaturnya agak tinggi ya. 38 tadi ya. 38. Itu ya. Ada pertanyaan dulu. Kita, I think we are going to the last slide. Oke. Ini teman-teman, ini isi lagi. Isi lagi terkait dengan blood pressure-nya apa, berapa, pulse, kemudian respirasi rate, and temperature, and O2 saturation ya. O2 saturasinya. Kita dengerin lagi ya. Oke, dengerin lagi. Oke, 29 atau 28 ya. 20? 28. 28. Unit 3. Oke, bukan 29. Unit 3. Okay, to take your blood pressure now. Keluarannya ada? Yeah, sure. I'll just roll your sleeve up a little. That's good. Ada jelas? Ya, Pak. Oke, kita ulang lagi ya, teman-teman. Ini isi terkait dengan BP, pulse, temperatur, and O2 saturasinya. We'll put a pillow on your lap. Can you hold your arm out straight for me? You can rest it on the pillow. I'll wrap the cuff around your arm. Just relax, that's right. You won't feel any pain. It'll just be a bit tight around your arm. Okay? Mm-hmm. That's 130 over 85. I'll just take the cuff off now, and you can eat your breakfast in peace. I'll see you later. Oh, gitu doang ya? Oke. Cuman bitri doang. Oke, kita lanjut ya. Ini belum belum berarti... Let's check ya. Ini cuman blood pressure doang atau jangan. Oke, berarti ini 29. Coba 29. Eh, bukan. No, I can't. Oke, ini masih 27, tapi ini isi 28 ya, ini-nya. PPT-nya diisi. Unit 3. Dengerin ya. Recording 27. Good morning, Anna. How are you feeling today? Sleep okay? Not so bad. I'm a bit hungry, though. The auxiliary is coming round with the breakfast trolley in a few minutes. So, I'll do your obs first, if that's okay? Yes, of course. Can you sit up for me, please? Good. Are you comfortable? Mm-hmm. I'll take your temperature first. Can you just put this under your tongue, please? Let's take your pulse at the same time. Can you give me your right hand, please? Mm-hmm. I'm going to use a little machine called a pulse oximeter. Mm-hmm. Okay. I've never seen one of those. It will measure your pulse rate. I'll just clip the meter to your finger. That's right. Okay. I'll just record that on your chart first, and then we'll do your blood pressure. So, that's resps at 17, pulse 80, and 38 for your temperature. Is that good or bad? Well, your temperature is still a little high. Dr. Baxter will be here later on this morning. She'll give you more information. Did you get it? Apa mau diulang lagi? Teman-teman, mau diulang lagi? Diulang, Pak. Diulang, Pak. Okay, kita ulang lagi sekali lagi, ya. Unit 3, recording 27. Good morning, Anna. How are you feeling today? Sleep okay? Not so bad. I'm a bit hungry, though. The auxiliary is coming round with the breakfast trolley in a few minutes. So, I'll do your obs first, if that's okay? Yes, of course. Can you sit up for me, please? Good. Are you comfortable? I'll take your temperature first. Can you just put this under your tongue, please? Let's take your pulse at the same time. Can you give me your right hand, please? I'm going to use a little machine called a pulse oximeter. Oh, okay. I've never seen one of those. It will measure your pulse rate. I'll just clip the meter to your finger. That's right. Okay. I'll just record that on your chart first, and then we'll do your blood pressure. So, that's resps at 17, pulse 80, and 38 for your temperature. Is that good or bad? Well, your temperature is still a little high. Dr. Baxter will be here later on this morning. She'll give you more information. Okay. Bunga, Marcela. Bunga, monitor. Ya, Bapak, nggak jelas listening-nya. Nggak kedenger. Kedengeran. Aduh. Siapa yang kedengeran? Satya, nggak kedengeran juga? Satya? Everyone is hiding. Vera, kedengeran nggak, Vera? Vera cuma kedengeran respirasi sama temperaturnya, Pak? Ya, tapi itu emang kan terakhir ya, teman-teman. Dibilangnya tadi terakhir, dia itu nggak ngomong jelas. Dia cuma sendiri, ya ngomong sendiri. Oke, yang Vera denger apa, Vera? Respirasinya 17. Respirasi rate-nya berapa? Ya, respirasi rate-nya 17. Teman-teman tulis ya, 17. And then, pulse? False, ox. Nadinya berapa tadi? 80, ya? 20. Pulse-nya tadi 80, ya? 80. 80, ya? 80. And then, the last one, nih, temperaturnya. Berapa temperaturnya? Temperaturnya 38. 38. 38 degrees Celsius. Teman-teman, ini kalau kurang jelas, nanti kan ada di rekamannya, ya. Nanti mohon, kalaupun belum paham, nanti di YouTube ya, Pak, ya. Halo? Ya, Pak. Nanti kunjungi YouTubenya aja, ya. Tadi kan ada listeningnya, ada ininya, ya. Kalau teman-teman bilang, aduh, Bapak, susah banget listeningnya. Ya, nggak apa-apalah, kan kita belajar, ya. Kalaupun nanti ada yang susah, teman-teman, berarti itu yang jadi bahan untuk kita belajarin lagi, ya. Pokoknya ini kan, Bapak, di materinya listening, ya, terkait dengan vital sign, ya. Nggak mungkin, Bapak, ya. Cuman, kalaupun, apa namanya, minimal, teman-teman tahulah. Tadi, berarti kan, pulse itu, berarti nanti, respiration rate itu berarti pernafasan, ya. Thermometer, temperatur itu, suhu, ya. BP, blood pressure. Pokoknya ada, you have to get something, ya. Harus ada yang diambil, apa namanya, dari perkulian ini. Jangan blank, gitu, ya. Iya, Pak. Siapa? Soalnya, kalau, soalnya Bapak gitu kan, berusaha untuk memahamkan teman-temannya biasa, nggak ada yang, apa, interest, tidak ada ketertarikan, ya, nggak bisa juga, gitu. Ilmu itu harus, dua-duanya harus dibuka. Yang mengajarkannya ilas, ya, mengajarin, kemudian yang ingin belajar juga harus membuka diri, ya. Berarti dengerin, fokus, ya, gitu, ya. Oke, mohon maaf, teman-temannya, waktunya lama. Target-nya sih, Bapak tadi, satu jam atau 40 menit selesai, biar mengurangi kuota, teman-teman. Ternyata nggak bisa juga, ya. Iya, Pak. Mohon maaf atas ininya, ya, jadi kita malah jadi. Oke, ini, I think, adalah, nanti PPT-nya Bapak kirim ke Satya. Listening-nya nanti teman-teman akan Bapak kirim ke Satya, ya, terkait dengan link YouTube-nya. Nanti teman-teman boleh follow atau subscribe, boleh, ya. Nanti selalu bapak rekam bisa ngelola. Baik, Pak. Oke, teman-teman, thank you very much for your attention, ya. I think, sebelum itu kan harus ngisi dulu absen, ya. Iya. Pak, isi dulu absen lah, ya. Lupa, Bapak. Isi dulu absen, berarti ini terkait judulnya itu Listening Vital Sign, ya. Sama Satya, kirim ke Bapak Satya. Yang nggak hadir ini banyak banget, nih. Kayaknya ini hadir cuma 24, ya, berarti 24 dengan Bapak. Ya, berarti 10 orangan lebih kali yang nggak hadir, ya. Satya, kirim ke Bapak, ya. Ya, Bapak mau ngisi dulu sebentar, ngisi absen, sih. Baik, Pak. Baik, Pak.